Halo, kembali lagi bersama gue Bogiva di channel setirkanan Dan kali ini, ini adalah sebuah video yang mungkin cukup random ya dalam pembuatannya Karena sebenernya ini bukan review jelas Dan gak ada hal tertentu yang bikin gue pengen bikin video ini Kecuali Satu, gue lagi baru aja ngeliat-ngeliat bentuknya Toyota Agya desain facelift yang paling baru Yang baru aja launching bulan-bulan kemarin ini, awal 2020 Dan kedua, tiba-tiba gue ingat Kalau ternyata, waktu beli Jepang kemarin tuh gue sempet liat beberapa mobil K-Car Bikinan Toyota Dendehatsu Yang sebenernya merupakan basis pengembangan dari Toyota Agya ini Alias kita anggap aja Toyota Agya versi Jepang Namanya Pixis Epoch, alias Toyota Pixis Epoch Perbedaannya adalah, di Jepang Toyota Pixis Epoch ini merupakan K-Car yang berarti mobilnya itu kecil Dan dipakai hanya untuk perjalanan perkotaan Nah, sementara di sini Agya makin kesini udah berevolusi jadi mobil yang mungkin namanya memang masih LCGC Tapi, fitur-fiturnya udah jelas di atas kelas LCGC yang pertama kali Didefinisikan sebagai mobil murah lama lingkungan Nah, kira-kira nih ya, gue pengen bikin jadinya Apa sih perbedaan Toyota Agya versi Indonesia Dibanding Toyota Pixis Epoch yang notabene merupakan Toyota Agyanya versi asli Jepang Nah, buat yang penasaran, pengen tau bedanya, simak aja nih videonya Pertama, perbedaan yang paling keliatan adalah dari segi nama Kalau di Jepang, mobil ini namanya Toyota Pixis Epoch Sementara di sini, jelas namanya adalah Toyota Agya Yang diambil dari bahasa Sanskrit yang artinya cepat Selain itu, konsep desain yang diusung pun jelas berbeda Di Jepang, orang lebih suka mobil yang kesannya itu kecil, imut, dan lucu Karena identik dengan ringan dan pastinya ramah lingkungan serta irit bahan bakar Sementara di Indonesia, orang lebih senang mobil yang terkesan garang dengan garis-garis desain yang agresif Jadinya ya bisa kita lihat, Agya ini makin tahun ke tahun, bentuknya itu selalu makin agresif Gue sendiri pun berpikir ini adalah bentuk yang keren dan cocok di Indonesia Yang kedua, perbedaan yang paling keliatan lagi adalah eksterior dan dimensinya Toyota Agya di Indonesia itu hampir 30 cm lebih panjang dibanding Toyota Pixis Epoch Lebarnya juga sedikit lebih lebar, bedanya hampir 20 cm Kalau Toyota Pixis Epoch itu panjangnya 3395 mm Toyota Agya itu 3660 mm Sementara lebarnya, Toyota Pixis Epoch itu 1475 mm Dan Toyota Agya itu 1600 mm Sementara itu, meskipun panjangnya berbeda Tapi ternyata jarak wheelbase antara kedua mobil ini itu sama Yaitu 2455 mm Jadi bisa disimpulkan bahwa performa handingnya mungkin akan mirip Antara Toyota Agya dengan Pixis Epoch Perbedaan selanjutnya yang paling mencolok adalah dari segi powertrain alias mesin Toyota Pixis Epoch itu ternyata cuma punya satu varian mesin untuk seluruh versi yang ada di Jepang Yaitu mesin 3 silinder 12 katuk DOHC berukuran 650 cc Sementara di Indonesia, Toyota Agya yang menggunakan mesin 3 silinder itu Kubikasinya mencapai 1000 cc atau 998 cc Dengan opsi mesin lebih besar berukuran 1200 cc Hal ini membuat tenaganya jadi jelas beda jauh Toyota Pixis Epoch hanya mampu mengeluarkan 36 PS Sementara untuk Toyota Agya berkubikasi mesin 1000 cc Tenaganya sudah mencapai 67 PS Nah yang menarik Kalau di Indonesia itu Toyota Agya meskipun punya dua versi mesin Cuma punya satu pilihan penggerak roda Yaitu penggerak roda depan alias front wheel drive Di Jepang Toyota Pixis Epoch itu ternyata hadir dalam dua jenis penggerak roda Yang pertama adalah pilihan penggerak roda depan alias front wheel drive Sama seperti di Indonesia Yang kedua, Toyota Pixis Epoch ternyata juga ditawarkan dengan opsi penggerak 4 roda alias 4 wheel drive Ini merupakan sebuah hal yang cukup keren Karena meskipun kubikasi mesinnya kecil Tapi kalau penggeraknya 4 roda Sudah pasti performa mobil ini akan jadi lebih baik dibanding penggerak roda depan Yang seperti dimiliki Toyota Agya di Indonesia Nah mungkin ketiadaan penggerak 4 roda di Toyota Agya di Indonesia ini Merupakan sebuah hal yang disengaja Karena kalau misalnya penggerak Agya ini yang 4 roda masuk Sepertinya harga yang ditawarkan tidak akan lagi masuk dalam kategori harga LCGC Oke setelah saya bahas soal spesifikasi Saatnya kita bahas sedikit tentang fitur dan eksteriornya Di Indonesia, varian Toyota Agya yang paling baru alias baru saja mengalami facelift ini Sudah memiliki berbagai perlengkapan eksterior yang cukup keren Nah ngomong-ngomong soal perlengkapan Ternyata untuk fitur-fitur eksterior Toyota Agya dan Pixis Epoch ini juga punya berbagai perbedaan yang cukup mencolok Terutama dari segi penerangan depan Toyota Agya yang baru varian keluaran 2020 Sudah memiliki DRL, lampu proyektor dan lampu kabut yang terpisah di bagian bawah Serta lampunya sudah full LED Sementara untuk Pixis Epoch masih belum menggunakan proyektor Meskipun lampunya juga sudah menggunakan LED Dan untuk bagian belakang Top lamp dan combination lamp Toyota Pixis Epoch itu punya ukuran yang jauh lebih kecil Dibanding top lamp dan combination lamp milik Toyota Agya Kalau secara personal bentuknya sih menurut gue lebih keren punya Toyota Agya ya Untuk fitur lainnya Toyota Pixis Epoch ini juga dilengkapi dengan auto wiper yang terbagi ke dalam dua tipe Yaitu menyala berdasarkan kecepatan kendaraan atau berdasarkan intermittent Sementara untuk fitur keselamatan Toyota Agya memiliki SRS airbag dan isofix Sementara versi Toyota Pixis Epoch memiliki tambahan kamera serta radar mini di bagian depan Untuk mendeteksi objek seperti penyebrang atau pejalan kaki yang sedang melintas tiba-tiba Selain itu Toyota Pixis Epoch juga sudah dilengkapi dengan lane keeping assist dan beberapa perlengkapan keselamatan lain Yang sepertinya belum masuk di Toyota Agya Nah masuk ke dalam segi interior disini perbedaan yang cukup jelas mulai kembali terlihat Terutama dari segi multifunction display di bagian dashboard serta panel konsol di bagian tengah Toyota Agya di versi yang paling baru sekalipun masih mengandalkan dial analog untuk pengukur kecepatan Sementara versi Pixis Epoch keluaran terbaru dia sudah full menggunakan LCD dengan tampilan digital Selain itu di konsol bagian tengah Meskipun Toyota Agya TRD punya infotainment display yang ukurannya lebih besar Namun Toyota Pixis Epoch memiliki keunggulan dari sistem navigasinya yang sudah terkoneksi dengan berbagai fasilitas publik yang ada di kota-kota Jepang Sehingga tampilan mapnya jadi lebih intuitif Untuk urusan AC, varian terbaru Toyota Agya sudah menggunakan AC dengan display digital Bentuknya pun menurut gue lebih keren dibandingkan display digital AC milik Toyota Pixis Epoch Meski demikian, karena si Pixis Epoch generasi terbaru ini sudah launching jauh lebih dulu dibanding generasi terbaru Toyota Agya Beberapa Toyota Agya yang masih beredar di jalan saat ini AC-nya belum digital Sehingga mungkin AC-AC digital ini baru akan umum ditemui di Toyota Agya generasi terbaru yang baru meluncur di awal tahun ini Selain itu, untuk sistem keyless entry dan startup engine Toyota Agya generasi terbaru juga sudah mengadopsi sistem yang sama dengan Toyota Pixis Epoch Sehingga tidak ada perbedaan Namun lagi-lagi, untuk Agya generasi sebelumnya belum ada yang menggunakan keyless entry atau start-stop button Ngomong-ngomong soal transmisinya Toyota Pixis Epoch ini juga punya satu jenis transmisi untuk semua model yang ada Yaitu automatic CVT Sementara Toyota Agya masih memiliki versi manual maupun automatic CVT Jadi untuk segi pilihan transmisi masih lebih banyak Toyota Agya Nah, sementara Toyota Pixis Epoch Di Jepang, varian paling murahnya yang merupakan penggerak roda depan Dihargai mulai 858 ribu yen atau sekitar 113 juta rupiah Sementara untuk varian full wheel drive dan versi kelengkapan paling atas Harganya dihargai sebesar 181 juta rupiah atau sekitar 1.364.000 rupiah Sehingga dari segi harga, sebenarnya untuk varian paling murahnya Harganya lebih murah dibanding Toyota Agya Sementara untuk varian paling mahalnya, harganya justru cukup jauh di atas Toyota Agya Sehingga mungkin memberikan rentang harga yang lebih fleksibel Karena terdiri dari jenis penggerak yang berbeda pula Nah, tapi coba bayangin deh Kalau seandainya Toyota Agya versi full wheel drive ini masuk di Indonesia Kira-kira harganya berapa ya? Apa bisa sampai 300 mendekati 400 jutaan kayak Suzuki Jimny? Nah, yang lebih menarik Kalau di Indonesia Toyota Agya itu punya saudara 7-seater yang disebut sebagai Toyota Calya Toyota Pixis Epoch di Jepang juga punya banyak saudara dari line-up yang sama dengan fungsi yang berbeda-beda Setidaknya ada 6 jenis mobil yang berasal dari line-up Pixis Yaitu Pixis Epoch, Pixis Space, Pixis Joy, Pixis Mega, Pixis Truck, atau Pixis Fan Oke, kira-kira kayak gitu aja video hasil kekepoan gue tentang Sebenernya kayak gimana sih Toyota Agya versi Jepang itu Buat kalian yang ngerasa ini videonya cukup berguna dan informatif Silahkan tinggalkan like di video ini Plus, kalau kalian ada masukan atau kritik atau saran untuk konten apalagi yang harus kita bikin ke depannya Silahkan tinggalkan komentar Dan yang pasti, jangan lupa buat klik subscribe channel setir kanan Supaya kita makin semangat bikin konten ke depannya Oke, kira-kira kayak gitu aja Thank you for watching Dan pastinya see you on the next video Sub indo by broth3rmax